Dalam debat Perdana Pilpres 2019 ini, Rika, para paslon akan dihadapkan dengan tema mengenai hukum, ham, korupsi, dan terorisme. Iya, memang terdapat 6 segmentasi dalam debat tersebut, mulai dari penyampaian visi-visi, menjawab pertanyaan dari panelis, hingga saling jawab dari pertanyaan paslon lawan. KPU nantinya akan menerapkan pertanyaan terbuka dan tertutup dalam penyelenggaraan debat ini. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang sudah terlebih dahulu diserahkan kepada peserta sebelum penyelenggaraan. Dan dari seluruh pertanyaan yang disusun, hanya beberapa pertanyaan saja yang akan dimunculkan. Mengenai pertanyaan yang muncul ini, para paslon tidak mengetahui. Sementara pertanyaan tertutup merupakan pertanyaan yang diajukan oleh masing-masing pasangan untuk diajukan ke lawan debat. Pada debat pertama, tema yang akan diangkat adalah hukum, ham, korupsi, dan terorisme. Rencananya, debat tersebut akan terbagi menjadi 6 segmen. Segmen pertama, masing-masing capres dan cowok pres akan menyampaikan visi dan misi. Pada segmen kedua dan ketiga, masing-masing kubu pasangan calon akan menjawab pertanyaan dari para panelis. Sementara di segmen empat dan lima, pertanyaan akan diutarakan oleh masing-masing kubu. Keduanya, sama-sama tidak mengetahui mengenai pertanyaan yang diajukan. Dan, pada segmen terakhir, KPU memberikan kesempatan untuk paslon memberikan pernyataan tertutup. Usai debat ini, KPU juga menyiapkan konfresi pers dari masing-masing tim kampanye agar tetap menjaga kerukunan. UNAN Sampai jumpa di video selanjutnya.